Sumpangat, pakar IT yang sehari-hari berdinas di Direktorat Sistem Informasi Untak Surabaya, angkat bicara soal maraknya kasus tabungan yang hilang secara misterius. Menurutnya, itu salah satu ulah hacker yang memang kerap mengincar saldo ATM dengan berbagai cara. Salah satu cara yang paling sering digunakan hacker, biasanya mencuri tabungan para korbannya hanya melalui pesan atau notifikasi di handphone. Karena pada dasarnya, spam yang dikirim oleh hacker biasanya sangat mirip dengan pesan atau notifikasi berbau promo yang memang disukai oleh masyarakat Indonesia. Celakanya, apabila notifikasi itu direspon oleh masyarakat, maka bisa jadi tabungan yang ada di bank bisa langsung terkuras. Karena pada dasarnya, data pribadi e-banking yang memang terkoneksi dengan ponsel dan nomor seluler sudah dijebol oleh para hacker. Selama ini mungkin fitur-fitur masyarakat ketika menerima SMS, ketika menerima notifikasi, itu yang harus jeli masyarakat itu. Karena banyak spam yang memang mirip dibuat, dibuat hampir sama. Sementara itu memang kadang-kadang tidak sesuai. Dan itu langsung direspon oleh masyarakat kita itu. Kadang-kadang ada kode yang memang, apa, tiga kode ya, atau empat kode yang tidak boleh diberikan. Itu kadang-kadang kita share kan. Dari Surabaya, Krishna Fajar melaporkan.